Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa dan juga para netizen para pemerhati para netizen dari channel paduan gaul ya Budiman semoga di keadaan sekarang ini tetap diberikan kepahaman diberikan keberkahan dan juga mendapatkan sebuah kepahaman dan juga lebih-lebih bertambah iman Islamnya lebih baik lagi di tahun-tahun ini bahkan sampai tahun berikutnya dan terima kasih banyak kami selalu sampaikan kepada seluruh netizen yang mendukung dari channel paduan gaul baik di Nusantara dari Pulau Jawa Pulau Sumatera Kalimantan Sulawesi Bali Papua dan di mancanegara sana Hongkong Taiwan Makau dan Dubai dan lain sebagainya Malaysia dan lain sebagainya semoga saja pemirsa semuanya juga mendapatkan dampak-dampak yang positif bagi kehidupannya masing-masing lebih-lebih dari setiap konten anda lihat dengan hati dengan sesuatu yang jernih itu pun akan membawa dampak positif membawa sebuah kepahaman dan semoga saja harapan kami akan mendapatkan hidayah diri Allah SWT dikerakkan hatinya untuk kembali ke jalur yang benar jikalau dahulu kalah jalurnya mungkin kurang pas dan bagi pemirsa yang saat ini sedang susah atau susah hati atau was-was gelisah merana ataupun yang sedang sakit baik mengalami penyakit medis non-medis santet ataupun guna-guna dan gangguan apapun wujudnya semoga saja kami doakan segera diberikan solusi kesembuhan masing-masing bagi hatinya bagi penyakitnya dalam wujud nyata dan tidak ngambuh-ngambuh lagi dan setelah adanya perubahan positif semoga saja mudah untuk disyukuri dengan cara apa menjalankan perintah-perintah Allah dengan taat pada perintah Allah dan hanya mengharap perintah Allah dengan sesuai dan juga mencari larangan-larangan dari Allah itu ya mungkin selalu kami sampaikan pada kami maupun pada para pemirsa dan sedikit di kesempatan ini pemirsa bahwasannya channel padipukan gaul atau padipukan gaul ini berada di wilayah jalur pantura dimana jalur pantura ini sering sekali terjadi daripada kecelakaan-kecelakaan besar skala-skala besar yang mengakibatkan korban harta korban jiwa nyawa dan juga dari hal itu sendiri ada beberapa kalangan yang menyebut ada memang sesuatnya bersifat ranjau-ranjau gaib ada juga yang menyebutkan bahwasannya disitu nada kerajaan gaib ya sudah lama tertanam atau asli ada berada di jalur pantura itu dan tepat di beberapa waktu yang lalu pemirsa di jalur pantura yang sangat panjang ini dari ujung timur sampai ujung barat di sebelah utara dinamakan jalur pantura ini yang di area dekat wilayah kami ini beberapa waktu yang lalu beberapa kali juga terjadi kecelakaan dan menelan korban-korban jiwa nyawa melayang dari hal itulah kami berpijak memiliki rasa sebuah keinginan untuk menguak sebenarnya hal apa sih beberapa waktu yang lalu enggak 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 sampai berpuluh-puluh kilo jauhnya dari tempat kami terjadi keselakaan-keselakaan hampir merata di hari-hari yang lalu dan juga hampir setiap waktu harinya dan gerangan apa ya sampai membuatnya itu rantetanya sangat urut nyambung dan pasti ada korban jiwanya dan lagi-lagi dari konten kali ini semoga saja itu bisa diambil hikmahnya bagi kita yang sering berpergian kemana-mana kemana-mana bagaimana cara kita supaya kita terselamatkan semoga saja nanti diberikan kepahaman dan lebih-lebih pun bagaimana sih ciri-ciri manusia yang mudah menjadi daripada korban-korban kecelakaan itu cirinya kayak apa semoga paham dan bagaimana solusi terbaiknya itu yang perlu dipahami dari pamirsa semuanya dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya dari Mas Ahmad Assalamualaikum Mas Ahmad Waalaikumsalam wih glow up glow up set mas set oke siap di kesempatan konten kali ini set oke mungkin itu sedikit narasinya pamirsa mengenai panturah yang panjang dari ujung timur sampai ujung barat bisa dipahami bagaimana tips dan caranya supaya Insyaallah mendapatkan sebuah dampak positif dan mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala mungkin itu saja mohon izin mohon doanya semoga lancar dan bisa bermanfaatnya kita semuanya amin bismillahirrahmanirrahim jenis yang menurut jenis kaya terkuat iya menggunakan untuk media teratas menguap terlembar walaah musiknya hancor menguap sholamwanaim di freshkan lagi ya teman-teman mediatoran sholat efeknya hilang bismillahirrahmanirrahim saya mohon assalamualaikum melaikah tersebut saya mohon dibantu dihadirkan salah satu kaya terkuat yang selama ini bekerja beberapa waktu yang lalu membuat kejadian-kejadian kecelakaan hingga menelan korban jiwa nyawa yang asli dari kaya terkuat dari tempat yang terjadi kecelakaan tersebut dari kaya bekerja yang asli yang terkuat tarik tangan saya ini masuk kuasa itu mediator kuasa itu mediator ini sholamwanaim Muhammad kenapa enak juga pakai jasad Hai ini saya ambil juga tidak bisa mengambil apapun like atas bintang semakin seolah-olah mohon bintang power pagarnya kamu apa Hai jagungan gaib iya menggulang gaib apa Cine gendruwo siruman atau apakah saya lebih kuat daripada itu apa itu ane iblis jangan bohong jangka labu untuk buntur potong-potong Salamuala Muhammad tadi mau memang ada yang mau masuk dalam menguasai dalam setiap ini cuman golongan malaikat terpaksa dia mengambil paksa secara Hai masukkan dalam zatnya sudah sebenarnya saya hadir tempatnya kenapa sedih lebih baik saya sibuk mencari wadal dari manusia itu asalfirullah seperti ini tidak penting bagi saya terus kamu bisa terkuat salah satunya ya 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 kamu asli peguni pantur aja berpandu raih seluruh efek-efek aura negatif yang mengatakan empat ini saya mohon salam berat itu sering menyerang kamu semua sendikat kembalikan kepada pemiliknya masing-masing ada juga yang mau masuk masuk dalam sesat-sesat kalian ini kau bisa ya supaya apa kalau ada yang bisa diambil kenapa tidak berat sekali saya berbicara sini kenapa ah dengan karena saya tidak sudi memberikan informasi pada manusia kenapa Hai enggak mau kamu berikan informasi Oke tapi kami yang asli bekerja buat kesalahan kemarin-kemarin kemarin itu dari yang disana disana saya turun langsung ke jalan saya halang-halangi saya tabrakkan dari satu manusia kesalahan sebenarnya kamu ini kau bisa menghuni pantura bagaimana kisahmu saya apa atau mengasli penghuni jalur pantura ini bukan terus saya turun penghuni sebuah gunung di mana gunung itu sudah terkenal tersohor bisa mewujudkan kekayaan dari instan ada manusia yang dari rezekinya seret dia mendatangi sebuah orang yang disana orang yang bisa menyalurkan dari pesugian itu sendiri Astagfirullah Gunung Lawu Oh jadi kamu iklis pesugian dari Gunung Lawu ya sekarang saya berpindah dari Gunung Lawu ke jalan-jalan saya turun langsung untuk mengambil wadal-wadal dari tumbal-tumbal manusia namun kamu juga memakai perantara manusia digunakan manusia untuk berpengarang kalau mau tumbal pesugian bisa kamu mendatangi orang yang disana ada yang akan mengarahkan untuk mengambil pesugian disana di Gunung Lawu itu ya masih masih terbuka masih sampai kamu mau daftar saya persahabatannya mudah enggak kamu tidak cukup bayar ya usah bawa KTP ya usah tidak bayar tapi kalau kamu mendapatkan tumbal dari nyawa manusia kamu kayak mendadak kamu harus bayar dari juru kunci itu sendiri Oh bayarnya belakangan Oh enggak gini yang saya kaitkan memang pesugian bahasa sekarang ini masih di jorjuran atau pan beberapa waktu yang lalu sudah mulai tertutup banyak mengambil ya sesuatu-sesuatunya dari pada yang dibantukan kan begitu ya memang apa kapasitasnya masih seperti yang dulu los jor sebenarnya tidak terus cuman kalau ada kesempatan ya saya ambil banyak kalau tidak kesempatan memang sedikit sulit cuman saya juga berusaha gimana letak dari kelemahan manusia itu sendiri Oh terus itu pesugian mendapatkan hasil uang pesugian itu uang mana uang siapa ya harta apa kau bisa memuji nyata lu ya um kami toibis gaib dan jadi pertanyaan banyak-banyak bisa dari kepingan kepingan emas maupun uang langsung nyata kepingan emas siapa milik siapa peninggalan dari dulu kalah kan kami curi dan mencuri dari mana dari sana Gunung Lawu itu ada juga emas-emas yang sangat berharga peninggalan banyak itu kami curi kami perang dulu kalau kami curi Oh peninggalan siapa berarti ada intinya itu peninggalan-peninggalan kerajaan di masa lama itu kamu curi kamu berikan ke jalur persyukian Oh ya 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 mudah saja mudah saja yang bisa mewujudkan uang namun itu bisa ditarik lagi nggak oleh penjaganya nanti bisa itu ada masanya tidak sampai paling lama 10 tahun ya lima tahun pasti sudah terkuras habis itu terus ngomong-ngomong kamu kok bisa berada di tempat nggak jauh dari tempat ini nggak sampai ratusan kilo dari tempat ini itu dulu ditanam oleh orang lain-lalu apa Hai saka apa kamu bisa kajian jangan bohong lho bohong hancur tubuhmu kris kecil maupun mantra itu di balut Hai tanam malam-malam supaya orang tidak ketahuan apa yang dilakukan dari tuan itu sendiri nanamnya dimana posisinya jauh dari jalan raya belakang rumah Oh dia izin dulu pada orang yang ada di situ belakang ruang jangan bohong lho ke jangan buat kacau dan fitnah Tidak buat kacau fitnah otomatis dia itu hanya mempindah izin cuman dia tidak tahu apa yang ditanam dari itu kasih uang dia mau-mau saja Oke lalu juga perihal ini yang ini saya tanyakan kepada kamu kamu ditanam dari hal itu sendiri orang yang yang kamu bantu sekarang posisinya kayak apa kayaknya bagaimana meningkat sangat meningkat sekali jauh dari tempat ini jauh rumah tempat tinggalnya jadi timur timur dia sekarang menikmati hasilnya timurnya mana masih wilayah ini atau bukan kan jauh dari tempat ini jambung Hai pesugan kan banyak memang ada yang sengaja Hai dia mencari tumbal tidak jauh dari tempat ini tapi bukan saya yang bekerja siapa lagi iblis-ibis lain di depan ada hahaha yaitu hahaha itu di jalan raya ya mengelabuhi Hai dengan usaha pul kamu yang paling kuat berbicara soal luar dia juga kuat Hai dua dia pengen haming ngajar kamu ini yaudah toh dosa pakai ajar-ajar semua dapat perintah langsung sama dengan izin beliau sanggung yang berjain sebagai sang penguasa juga bermacam-macam otomatis perintah langsung itu kembali mengambil Tuhan-Tuhanmu saja ya ya uh dimasukkan langsung maka kita speak merasma salam tidak jauh dari tempat ini ada lebih dari tujuh hahaha kerajaan gaibnya paling banyak yang timur terus kok kemarin kemarin banyak terjadi kecelakaan ada hal apa sih yang membuat kamu membuat kecelakaan-kecelakaan itu memang sudah waktunya kamu ambil tumbal-tumbalnya saya haus saya haus haus dari manusia atau memang tiap bulan tiap tahun atau ya semester karena saya sudah lama lama tidak mendapatkan wadwal-wadwal dari manusia saya turun langsung saya menghadang ngejalan-jalan manusia tidak bisa melihat saya tapi saya bisa menggerakkan dengan seenaknya saya menetapkan saya bentukkan kendaraan-kendaraan dari manusia itu sendiri um Hai baik yang gaib-gaib dalam set manusia itu saya kendalikan supaya bisa dengan mudah saya kendalikan ataupun dia ya bisa jalan-jalan sendiri kendaraannya dia jalan-jalan sendiri karena dia tidak sadar Oh jadi kesadarannya kamu hilangkan jalan-jalan ya nabrak atau bundi tabrak itu akibat ulah saya saya turun langsung ke jalan karena pasukan-pasukan saya bodoh semua lho kok bisa bodoh saya beri tugas tidak berhasil lho 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 kok bisa begitu iblis menukasi jin pasti gitu ya cuma nggak berhasil bodoh sekarang ada yang menghalang-halangin ya cepat ya ada belongan apa dari mana dari mana tidak tahu saya itu jangan bohong ya 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 saya itu itu sumber di mana nggak boleh saya menyebutkan jauh dari tempat ini ada contohnya di depan atau di samping atau dimana ada benda-benda ini bismillahirrahmanirrahmanirrahim yang mereka itu wasser beneng banget mengitarik jangan kamu perintah untuk menyalah saya itu saya pasti kewalahan saya akan mencari teman untuk melawannya tidak ditarik saja kalau kamu nanti bermacam-macam kegifat atau berhianat lalu ini saya nanti kembali ciri manusia muda kamu jadikan wadwal tinggai apa ciri-cirinya manusia bengong manusia pikirannya kosong itu mudah saya kendalikan Hai tapi mereka akan konsentrasi konsentrasi apa pikiran di dalam hatinya itu dia sedih-sedih sekali sering melamun kiranya tidak konsentrasi dan juga roh-roh mereka lengkap tidak sih sebagai manusia kan saat dia banyak yang hilang Oh mungkin ada efek ngantuk itu salah satu wujudnya tanya ya dia kelelahan akibat banyak yang hilang dalam zatnya itu dengan mudah kalau saya terjem langsung oke iblis yang terkuat tadi yang di depan ini banget kamu ketampak kembali menyerang jangan sekali-kali kamu mencari urusan saya kenapa saya sudah kewalahan selalu menghadapi kamu kamu ini benar-benar kamu salah apa cara kamu banyak apa itu sebetulkan pasukan-pasukan saya banyak yang hancur sekali hancur entah kemana yang pastinya dimana ya tidak jauh dari tempat ini berat ini saya bayangkan ya kamu tahu dari mana hawa nya auranya ya berat ini Tuanmu sekarang itu dimana posisinya tidak jauh sudah jauh ya Jangan bohong lo jauh sebentar seorang seorang Hai nggak jauh dari tempat ini juga hahaha iya 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 tidak kalau pasukan saya banyak yang dihancurkan dari kalian kalian ini saya pasti bisik-bisik ituan saya untuk mencari supaya sukanya itu kuat Oh hahaha memang banyak sekali ya dihancurkan tapi saya saya tidak iblis juga tidak bodoh ya 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 saya ini berdialog baik-baik dengan kamu Aduh energi kami selalu saya nakal sini kamu nakal yang mengambil siapapun pasti saya akan oleh-oleh nanti kalau saya keluar dari tempat ini oleh-oleh enak begitu makanan atau apa itu oleh-olehnya terus ini beberapa waktu lalu juga terjadi banyak di area-area panturah berarti diantaranya golongan-golongan pasukian rancurannya dipasang manusia itu untuk menghindari rancur-ranjur seperti manusia itu harus bagaimana sih manusia dan manusia seperti apa ya selama diri rancur-ranjur itu ciri-cirinya manusia dia konsen-konsen pikiran tidak bengong tidak usah memikirkan yang lain dia fokus mengendarai ya mengendarai kalau yang membuat kantor itu bisa dari konten-konten manusia itu sendiri yang bukan salahnya gari yang bisa mudah Oke terus sekarang ini Hai tuan tambah kaya dari sudah kayaknya itu tidak terlihat hahaha bisa begitu dia tidak mau ketahuan dengan orang-orang di sekitarnya maupun terdekatnya dia mempunyai uang yang sangat terdekatnya hahaha dia benarnya kaya sekali cuman tidak terlihat dengan manusia-manusia di sekitarnya simpan buat tempat oke kembangkan lagi hahaha bismillahirrahman kalau saya kan punya hanya benda-benda ini tuh terus Kenapa apa gelohan kamu masih mampu mengambilnya nyawa manusia-manusia menggunakan benda-benda seperti ini butuh perjuangan ekstra kalau saya ada manusia yang esternya kayak apa kalau saya berhasil saya pasti mendapatkan perlawanan karena bukan jatah saya Oh rata-rata nggak berhasil ujung-ujungnya ya kembali Oh meskipun dia mati rohnya itu kembali bukan dari tawanan dari golongan iklim lalu di area sekitar Apantura dari timur ke barat ini ada nggak dari golongan mungkin korin yang tertawan tertinggal roh-roh ya masih tertawan ya pasti ada 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 dia menangis terus-menerus Hah kenapa dia tidak tahu kalau dia sebenarnya sudah mati meninggalkan terpisah dengan jasadnya hahaha tentanyakan berarti ya nangis terus-menerus kenapa kalau orang-orang itu nggak bersalah juga ya sebenarnya sebenarnya tidak salah salahnya dari orang yang gois raya serakah dengan mengorbankan wadal-wadal tumbal dari manusia untuk kekayaannya itu sendiri salahnya sebenarnya orang itu dia sengaja eh Hai sekarang kamu dan yang nipis tadi mendapatkan perintah langsung berbeda sama raja di sini apabila sanggung perintah untuk ngambil hakmu pada tuanmu kembali ketuaanmu saja keluarganya saja seluruh keluarganya dan yang juga mendapat stempel stempel ini gendera daripada sang raja diraja dan seluruh para pengikutnya saya sudah masih menyerang sini untuk tentara kawan-kawan kami dan beli tentaramu otomatis kamu akan hancur salam walaupun udah empat tahun saya membantu dirinya nanti akan saya ambil bersatu juga prosesnya otomatis saya mohon dipercepat Allah Hai semuanya rohim saya mohon matis mati sakit-sakitan saja biar tidak ketahuan hahaha corin-corin yang bisa dibuat iblis seluruhnya nyoba di dalam semuanya Hai tarik tangan saya ya sudah ya saya selesai tidak dilakukan kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bawah wabarakatuh otomatis jika kamu menyerang kesini melalah meladak terlengkuk rakyat hai 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 kenapa lokal-lokanya sembuh semuanya semuanya sembuhnya manusia ya sembuh semua jadi sehat semua seperti sediakala shalom walaimohan kamu apa Asia darin ya saya laki-laki kamu yang meninggal Hai ya saya tidak tahu kalau saya sebenarnya sudah meninggal hmm selain kamu ada lagi enggak ada di barat anak kecil nah tuh menjadi mudah-mudahan kasihan itu masuk ada juga perempuan di timur di timur ya memang ini tidak bersalah semuanya ini nggak diselamkan semurnakan hai 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 Aung B2 kata saya ya Hai bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim asyadu 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 Allah 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 ilaha ilaha illallah illallah wa asyadu wa asyadu wa asyadu anna anna muhammadar muhammadar rasulullah rasulullah astagfirullah 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 rophi rophi minggul Eh dann vin Minggu lindambin wa atuku ilaih atau cool ilaihis shallamu wa'alaimu Oh Allah mohammadar vondas 하나 small amat dunil sanggup tent Gray- treats Allah semuanya merasakan Iman Islam style melammed estoy tersebut tambah dalam tambah nyaman nama sejuk semua 100 selam kejurupan secara ibadah lengkap semuanya masuk kembali sempurna jika nanti memang kamu ikut dibawa dari keluarga malaikat nantipun biar malaikat menyebutmu tidak selayaknya saya sudah meninggal masih berkentayangan jalan-jalan dan juga sering mengganggu manusia berarti ya lalu mungkin misalnya bagi manusia yang sering berpergian melewati jalan-jalan besar itu apa ya tetap hati dan waspada jangan melamun jangan melamun saya akibat ketropon saya saya melamun ini saya tiba-tiba menabrak dan ditabrak Oh ya semoga jadika sekian tadi terpikir mulai perintah dirusung dianggap khas orang malaikat semuanya ya itu ada beberapa yang sudah dilepaskan oke terima kasih banyak silahkan kamu keluar nanti terserah mau dibawa kemana gitu ya ya karena saya udah bisa berbuat apa-apa saya juga manusia biasa kurang lebih seperti itu monggo silahkan Assalamualaikum silahkan dijemput dibawa kemana makasih sudah menolong saya tempat-tempat juga itu semuanya otomatis hubung salam silahkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai suhu ini ini iya coba nyemang wabarakat enggak bisa bergulangnya semua iya 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 Jika pepergian Dan juga Akan mendapatkan kemudahan Semuanya lebih-lebih seperti itu Dan dari kami Hanya Bisa seperti ini kami manusia biasanya Tidak bisa apa-apa Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan juga jika Banyak kekurangan Belur kata juga mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan jika ada sebuah kebaikan Itu pun bukan dari kami datangnya Semuanya tetap dari Allah SWT Cukup sekian dari kami Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu